Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti siklus perjalanan sejarah Nyokromang Gilingan kembali ke sistem lama. Jadi ke era monargi juga bisa, ke era ada raja, ada presiden ada, bisa. Ada presiden, ada perdana menteri juga bisa juga. Tidak menutup kemungkinan ke arah situ juga bisa. Karena apa? Mengamati dari sistem demokrasi kita yang carut-marut sering. Tapi kalau berdasarkan teori siklus, mungkin tidak kemudian dari sistem demokrasi ini akan kembali kepada sistem seperti yang diajarkan para leluhur dulu kita. Dan terbukti misalnya dengan kejayaan kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu kan. Mungkin tidak mengadopsi sistem itu kira-kira Kang? Nah saya pikir begini. Ada ini juga tadi yang Mas Indra katakan bahwa ketika kita ada semacam siklus perjalanan sejarah, dulu mengadopsi sistem monarki, kerajaan, jadi belum ada demokrasi. Nah sekarang kita sebetulnya diuji. Ini kalau Indonesia dikasih sistem demokrasi, katanya yang paling ideal. Tapi mengadopsi dari barat. Apakah betul, betul-betul ideal dan bahasanya itu pantas untuk dipertahankan. Ditinggal perjalanan akhirnya, ternyata banyak masalah. Nah begitu, praktiknya gitu. Idealnya begini, tapi praktiknya tidak sesuai harapan. Nah ketika kita mengajukan kepada siklus perjalanan sejarah sesuai dengan hukum Cokor Manggilingan, bisa terjadi nanti misalkan alam kalau sudah berkendak, kan tidak bisa kita cegah. Alam sudah memberikan warning peringatan, alam sudah berbicara, akhirnya kembali ke zaman lalu. Jadi sistem kembali ke monarki, kerajaan. Bisa jadi nanti ketika demokrasi kok begini ya, kok dulu monarki kok begini. Lebih ayem, adem, tenteran zaman ketika kerajaan. Kalau saya mungkin arahnya juga ke situ. Jadi begini, bagaimana kalau sistem nanti ketika agar nanti kondisi yang... demokrasi yang meliar, yang carut-marut seperti ini, dunia hukum. Kembali ke sistem yang dulu misalkan begini. Ada raja, ada perdana menteri. Jadi kan kembali ke sistem lama. Nah itu kayak bisa ini, agak memberikan solusi ya. Jadi sistemnya ke monarki bisa. Jadi nanti ada semacam raja sendiri. Tapi untuk pemerintahan, dibagang nanti perdana menteri. Nah dulu kita juga pernah, waktu di era monarki, majapahit pernah. Terus ketika bongkaran juga pernah. Ada presiden, ada perdana menteri. Nah tidak menutup kemungkinan bahwa nanti siklus perjalanan sejarah, nyokoromang gilingan, yang kembali ke sistem lama. Jadi ke era monarki juga bisa. Ke era ada raja, ada presiden ada, bisa. Ada presiden ada, perdana menteri. Juga bisa juga. Tidak menutup kemungkinan. Ke arah situ juga bisa. Karena apa? Mengamati dari sistem demokrasi kita yang carut-marut seperti sekarang ini. Apalagi kalau kita komparasikan lagi, Kang Arjo, dengan dua negara yang indeks persepsi korupsinya paling rendah di seluruh dunia. Dan itu tingkat kemakmurannya juga sangat luar biasa dibanding dengan negara-negara yang lain, yaitu Denmark dan Selandia Baru. Dua-duanya kan mengadopsi sistem monarki. Monarki. Sementara kita tinggalkan yang milik kita gunakan miliknya orang lain dan terbukti sekarang hancur lebur. Nah, cuman permasalahannya bagaimana, Kang, kira-kira menentukan siapa yang harus menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, bagaimana itu proses bayangannya panjenengan itu. Kalau sekarang kan masih sama ini, kepala negara merangkap jadi kepala pemerintahan, harusnya kan beda. Kalau itu memang republik begitu, jadi kepala negara dan kepala pemerintahan, satu figur. Makanya nanti... Pendahara sama kasir harus dibedakan. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau istilahnya kita belajar atau menganalisa, jadi semacam ini ya, perenungan. Oh, kok ternyata begini demokrasi kita ya. Kalau kita sebetulnya kan menganut konsep dari luar, demokrasi itu ya. Tidak yang pure murni dari dalam. Nah, termasuk juga Indonesia itu kan juga nama dari sana, bukan murni loh. Kalau Nusantara, betul dari sini. Kalau Indonesia, berbau sana. Nah, makanya demokrasi juga berbau dari sana. Tidak ada yang pure dari Nusantara. Betul. Nah, ketika misalkan nanti ada ini ya, namanya juga perjalanan secara bangsa kan, barengkali nanti di rentang waktu ada bahasanya itu semacam ini ya, kayak dinamika, ada misalnya sebuah aspirasi besar, nanti masyarakat mengindaki kembalilah ke sistem yang lama untuk istilahnya mereduksi. Jadi dampak-dampak negatif dari demokrasi yang terkesan ini, terlalu bebas, liberal ini, untuk mereduksi. Jadi, akhirnya kita berpikiran atau kita sudah diuji dengan kondisi seperti ini. Sudah, kita kembali ke sistem lama saja. Nanti dibentuk raja, ada raja, ada presiden, ada perdana menteri. Nah, masalahnya apa? Ketika sistem kembali ke monarki, itu murni kok, pure dari dalam. Kalau pakai demokrasi kan dari luar. Iya, betul. Nah, sebetulnya untuk mengantisipasi atau untuk mereduksi trust kepercayaan masyarakat kepada pemimpin, dan untuk pejabat pemimpin, itu kan menurun drastis. Nah, untuk mereduksi itu atau untuk meminimalisir trust itulah. Bagaimana? Kan tetap kembali ke sistem pemerintahan, sebuah demokrasi kita yang perlu ditata ulang, direview agar supaya masyarakat itu kepercayaan tumbuh lagi. Jadi, kepada mereka-mereka yang di atas sana, kepada elit, itu betul-betul trustnya itu kembali pulih. Jadi, enggak. Kan sekarang kayak semacam ini, ada semacam degradasi trust. Masyarakat tidak percaya kepada tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh elit. Nah, kan masalahnya dari situ, kalau kita kaji. Nah, makanya, barengkali nanti dengan spirit untuk kebangkitan usantara atau kebangkitan jawa ini, biasanya ditandai dengan sebuah perubahan paradigma. Arahnya ke situ juga bisa, perubahan ke sistem. Nah, di situ sangat berperan ketika nanti figur yang di depan ataupun presiden yang terpilih nanti, kira-kira bisa enggak membawa cita-cita obsesi aspirasi masyarakat yang arahnya ke arah situ. Nah, ketika ada figur yang mewakili secara visioner, secara konsep visi-visinya ada ke arah situ, nah, itulah semestinya yang punya pemikiran begitu, nah, itu yang lebih berpeluang. Jadi, karena apa? Kita, ini ya, Indonesia itu kan persennya banyak kaum milenial. Ketika pikiran-pikiran, figur-pikir itu, meng, apa istilahnya ya, mengakomodasi pikiran-pikiran milenial pemuda-pemuda itu, nah, itulah yang berpotensi besar untuk menjadi pemimpin yang idealis. Jadi, kalau sekarang, yang digaung-gaungkan dari pemimpin adalah berasal dari legitimasi partai, kalau kemudian paradigma manusia-nya sudah berubah, akan bergeser kepada era meritokrasi. Siapa yang jadi pemimpin, karena berdasarkan, apa itu namanya, prestasi, ya kan, pandangan penata negara berbasis dunia, hingga saat membangun dunia, kita tidak dibodoh-bodohin sama negara-negara yang dikuasa itu ya, kan ya. Itulah, makanya ke arah situ, Mas Indra. Tita-tita Bongkardo kan sangat mulia, Indonesia menjadi mempercisi luar dunia. Nah, kalau tidak diawali dengan generasi pemuda milenial sekarang, yang pikirannya maju ke depan, tidak menengok ke belakang, tapi arahnya untuk ke depan. Jadi, punya sepion, tapi arahnya untuk visi ke depan bagaimana. Nah, makanya tadi, dimulai dari sekarang ini, pikiran-pikiran anak muda, para mahasiswa, intelektual, kaum cendekiawan, itu marilah berpikir secara ini, visioner ke depan. Jadi, rusaknya demokrasi, misalkan, yang real sudah terjadi. Karena faktor itu tadi, ya, bagaimana untuk merecovery, kan, begitu. Kekayaan, finansial. Nah, kan begitu. Harus ada lompatan yang lebih besar. Cuman barangkali itu kemauan orang barat, kan, barangkali. Supaya kemudian kita mudah untuk dijajah dalam tanda kutip, gitu. Nah, termasuk itu mungkin juga grand design, Mas Indra, ya. Ketika bagaimana generasi muda sekarang diputus dari sejarahnya, diputus dari luhurnya, kan biar mudah dipengaruhi, kan, begitu. Itu, ya, itulah salah satu trik-trik atau upaya kaum-kaum barat sana, ya. Untuk menguasai sebuah NKRI yang begitu besar, begitu luas. SDM dan SDN-nya itu banyak sekali, ya. Istilahnya potensinya. Cuma bagaimana menguasainya? Kan tetap harus ada ini, ya. Sebuah gerakan dari istilahnya kaum barat yang tertarik ataupun ibarat ini kan gadis perawan, yang sangat menarik, misalkan kekayaannya luar biasa. Nah, termasuk tidak menutupkan, mungkin nanti ada intervensi. Ada paham-paham yang mau dimasukkan, misalkan paham radikal, untuk memecah belakang. Nah, ini yang harus kita antisipasi, makanya tadi secara nanti ke 2024, harus betul-betul ada figur yang punya konsep visioner ke sana, arahnya tidak semata bahwa demokrasi itu bisa dibeli pakai uang. Demokrasi itu ternyata kapitalis. Harus mereka yang pegang kekuasaan yang penuh. Powernya harus unggul. Dalam arti, fulus, finansial, kekuatan partai. Nah, berpikirnya tidak ini sebetulnya. Tidak ke arah yang transaksional, mestinya lho. Demi menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan generasi kita. Misalkan kita mau 2045 Indonesia emas, apakah bisa sampai ke sana? Kalau sistem demokrasi masih benar-benar. Nah, mestinya harus ada betul-betul revolusi secara mindset paradigma. Tidak hanya revolusi mental, revolusi intelektual dan spiritual. Bukan percuma kalau tidak belen, tidak imbang. Jadi revolusinya harus spiritual, intelektual, mental. Maksudnya begitu. Kan kalau kita mengamati ini ya, upaya untuk menjauhkan manusia Nusantara dengan leluhurnya, artinya ada kesengajaan untuk memutus hubungan manusia Nusantara dengan leluhurnya, itu kan nampak jelas kan. Hanya di beberapa tempat saja yang kemudian masih terjaga kearifan lokal manusia Nusantara itu. Salah satunya adalah Bali, yang merupakan potret nyata sisa-sisa dari Majapahit. Terus kemudian di Probolinggo ada beberapa daerah atau kampung yang memang masih murni menjaga nilai-nilai kearifan lokal Nusantara itu. Nah, apakah kemudian kerusakan-kerusakan itu yang seterjadi hari ini karena bagian dari desain seperti itu yang menjauhkan manusia Nusantara dengan leluhurnya kan? Nah, bisa jadi arahnya ke situ, Mas Indra. Mungkin sana membuat grand desain, bagaimana menghancurkan generasi Indonesia ini, agar gampang dikuasai. Karena apa? Pertimbangan secara politis, Mas Indra ya, untuk menjadi secara militer tidak mungkin untuk era sekarang. Jadi, harus dijajah secara halus. Lewat apa? Teknologi. Tidaknya teknologi barangkali bisa surga, lewat agama, lewat apa bisa jadi? Nah, dukma-dukma agama bisa. Jadi, mereka, makanya dulu ketika ada seorang snog, dokter snog itu ya, apa istilahnya? Orang Belanda yang menyaruh, untuk bagaimana mempengaruhi orang Nusantara. Jadi, snog itu kan orang penjajah juga. Bagaimana dia bisa masuk. Kan mempelajari karakter budaya Nusantara. Ketika sudah tahu, ini loh, strategi untuk menjajah. Jangan lewat militer saja, tapi jajah lewat budayanya. Tradisinya dikacaukan secara-nya, dikaburkan, kan begitu saja. Makanya, untuk generasi sekarang, saya mau wanti-wanti, bukan mengajak, berpesan agar lebih, oh, lebih apa ya, old-old bagaimana generasi milenial sekarang lebih cenderung menyukai budaya sendiri. Tidak terjebak dengan budaya-budaya asing yang kurang mendidih. Karena apa? Kalau saya amatkan begini ya, budayanya dari Nusantara, budaya Mbak Sangkil itu loh, kalau bahasa pas mohon saya kan unggul, kan luar biasa. Tapi yang terjemahkan, Mbak Google sekarang kan. Loh, yang ini loh, yang saya ironis, wong kitabnya yang bikin babak kita lor kita orang Jawa kok. Jom, sepain mikundinya mongsa godong ke lor. Lu nyata tuh, mas? Jadi kan lu hape ini juga. Apa itu nggak simbol godong ke lor? Tombolnya itu. Tapi yang lu terjemahkan kan orang Barat. Lu yang bikin kitab orang Jawa, Mbak Sangkil, Bapak saya. Mbak Sugil yang menerjemahkan kan ironis sekali loh. Ilmu kita, ilmu orang Jawa ilmu santara. Tapi diambil sana. Karena dia tahu kelemahan kita akhirnya diterjemahkan. Dan termasuk di dunia nanti, perkembangan yang besar di bidang teknologi, nuklir itu kalau saya menilai, itu konsep ilmu orang Jawa, mas. Jadi nuklir, kan begitu. Makanya ketika ada tokoh-poayangan, ada tokoh, ada semar, ada petroguru, gitu. Itu kan sama dengan ilmu atom. Antara neutron, proton, gitu. Sama satunya elektron. Elektron. Nah, itu kan tiga, gitu. Itu konsep-konsep orang timur dipakai sana. Gitu. Termasuk konsep sedulur papat itu. Diabisi sana. Menjadi sebuah teknologi. Penjabarannya, yang sana, yang paham. Gitu. Yang sili yang punya pegang kitab. Ketika kitab diusung ke barat, diusung penjajah, dikaji sama mereka, dipelajari. Loh, kekalan bagi kita. Iya, bener-bener. Gitu. Ya nun show. Seperti kejenan riau, diadopsi bangsa asing. Misalkan sungkat batik, diadopsi bangsa luar. Loh, baru kita teriak. Loh, kemarin kemana, kan? Loh, makanya kalau kita disuruh mencintai budaya sendiri. Kenapa keogah, gengsi? Sebetulnya itu kan elegan lho pakai budaya sendiri. Ini termasuk batik, misalkan batik gedok, batik lawian, batik pekalungan. Bangga kok kita di luar pakai budaya sendiri. Daripada copy paste budaya luar, kan tidak ada nilainya di mata dunia. Kita meng-copy paste budaya asing. Sedangkan budaya kita lebih luhur. Makanya, untuk konsep kebangkitan Nusantara, kita arahnya ke situ. Juga kebangkitan paradigma, mindset. Untuk yang mindset konservatif, baru kita tinggalkan. Untuk mencuk peradaban yang lebih tinggi. Loh, kita dilahirkan di Nusantara ini, keturunan bangsa Arya kok. Bangsa yang dulu, sebelum tenggelam di dasar Atlantis. Itu peradabannya sangat tinggi. Dan itu misalkan, di zaman era, apa ya, kerajaan. itu kan sudah ada yang muncul napa. Cuma belum sampai terterjemahkan secara teknologi. Kan begitu. Termasuk juga misalkan teknologi robot. Kan dulu ada, orang-orang sepuh, kadot kaca itu, kadot balonosi. Kan nyata kan, kajiannya kan seperti itu. secara ilmiah. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati.